Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tiktoker Bima Yudho Saputro, ia mengaku kecewa karena Bima menyinyir kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Menurut Sahroni, komentar itu tak seharusnya ditujukan kepada seorang kepala negara. Kekecewaan Sahroni disampaikan melalui unggahan di akun Instagramnya Ahmad Sahroni88 pada minggu 7 Mei. Awalnya, ia mengaku kagum dengan Bima yang berani menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah. Namun, rasa hormat Sahroni kepada pemuda itu. Kini telah hilang, sontak unggahan itu ramai di komentari warganet yang kebanyakan mendukung Sahroni. Sebelumnya, Bima tiktokers mengomentari kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung. Ia menyebut seharusnya kepala negara naik mobil PIKAP. Bukan mobil jenis Mercy, selain itu, Bima juga menyinggung soal jabatan Jokowi yang sebentar lagi berakhir. Diketahui Bima sempat viral karena keberaniannya mengkritik pemerintah Lampung. Dalam kritikannya, ia menyeroti sejumlah faktor yang dianggap membuat Lampung tak kunjung maju, salah satunya terkait jalan rusak yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi ke Plater tuh di Lampung. Yang lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau nggak L300 sekalian, sekalian muat beras tuh. Kan ntar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi Presiden. Timang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras sama Sri Juli. Juli bentar lagi juga ada pensiun nih. Kan, kan. Bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh... Si perempuan unik aja kalau mau sih. Undang aja. Nggak apa-apa, kita... Cet-cetan aja deh. Lewat WA, WA aja WA. Udah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.